Intro Pemirsa pagi tadi Ahok telah membacakan nota pembelaannya atau pledoi dan ia menyalahkan Buniani sehingga dirinya terlilit kasus dugaan peristahan agama dan kami akan memupas masalah ini bersama para narasumber yang dikuasa hukum Buniani, Atwin Nahardian, simpatisan Ahok Norman Hadinegoro dan pengamat hukum Ahyar Salmi Selamat malam Bang Norman Malam Bang Assalamualaikum Wr. Wb Wa'alaikum Wr. Wb Pak Atwin selamat malam Pak Hiar selamat malam Saya ke Pak Norman Pak Norman kenapa harus menyalahkan Buniani dalam pembacaan pledoi yang berlangsung pagi tadi di Kementar Jadi sebenarnya video itu kan resmi video Pemda DKI itu sudah 9 hari lebih Artinya gak ada masalah kalau selama ini dan juga pidatonya juga gak ada masalah tiba-tiba Pak Buniani mungkin melihat mungkin tersentuh dia ya kan ya dia edit Nah itulah yang membuat jadi masalah Jadi anda berpendapat sehari-hari langsung kalaulah Buniani tidak mengupload tidak akan terjadilah persidangan ini Saya rasa tidak 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 akan pernah terjadi Ya kan Kalau kita mau melihat Karena kan masalahnya kan orang kan disayari-ayari masalahnya disayari kesalahannya Nah kan begitu Pak Ahok itu Disaksikan banyak wartawan kok itu Wartawan dan resmi Jadi kalau seandainya Kalau ada masalah disitu Wartawan kan bisa komplain Baik Itu aja Kalau mendengar tadi apa yang terjadi pagi tadi di Kementar Artinya semua bermuara kepada kalian anda Buniani Kalau tidak ada Buniani Tidak mungkin ada kasus ini yang menggelinding akhirnya menjadi sebuah persidangan di pengadilan Ya itu logika ngawur yang terkilir Tadi disampaikan bahwa Pak Buniani mengedit video itu salah lagi Dia tidak pernah mengedit video Yang kedua Dia itu hanya mengupload ulang Jadi tidak pernah mengedit video Itu sudah disampaikan oleh Forensik Baris Krim Tidak ada editan dalam video Termasuk ada kata pakai dan tidak ada kata pakai Nah itu kan bukan transkrip Jadi Buniani hanya menyatakan Ini penisaan agama tanda tanya Di bawahnya Bla 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 kutipan apa yang disampaikan dalam video itu Kalau kutipan Itu sudah bercampur dengan pendapat pribadi Kecuali Buniani tulis ini adalah transkrip Ahok.2 Itu harus utuh Dari A sampai Z Ya kan Tapi kalau kutipan Dia sudah bercampur pendapat pribadi Begitu Ada yang kemudian disampaikan Ada yang kemudian pendapat pribadi disampaikan Di bawahnya akan ada sesuatu dalam video ini ke depan Artinya Pak Buniani ini seorang muslim Yang hatinya tergerak ingin mengkritisi bahwa Ada sesuatu hal yang dianggap salah Yang disampaikan oleh pejabat pabrik Dia datang ke sana Berbicara tentang perikanan Tiba-tiba kemudian Dianggap menista agama Nah Pak Buniani ingin mengajak netizen berbicara Ini penistaan agama tanda tanya Artinya motivasinya ingin mengajak berdiskusi Betul Ingin mengajak diskusi netizen Tidak ada yang salah disitu Yang kedua Saya mengkritisi soal Pledoy tadi ya Dari awal Pentuntutan Jaksa Itu juga sudah saya bilang ini logika yang ngaur Karena apa Yang namanya requisitor Ataupun pledoy Pembelaan Di dalamnya itu Harusnya bagaimana meyakinkan hakim Ya Tentang urayan-urayan unsur-unsur pidana Berikut fakta-fakta persidangan Ya Berikut juga kausalitasnya Gitu Nah selama ini Kenapa Buniani harus masuk Pada pledoy dan Apa penuntutan itu Karena diperiksa sebagai saksi pun Tidak Dalam kasus Pak Ahok Dalam kasus Pak Ahok Dipanggil pun tidak pernah dalam perkara Ahok Akar masalahnya dari sana itu persoalannya Itu 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 Gak boleh itu Karena harus berdasar persidangan Kalau mau dipanggil sebagai saksi Ya Jadi hakim nanti akan melihat Itu hal-hal yang diluar Fakta-fakta persidangan Termasuk penuntut umum Penuntut umum dari mana ceritanya Memasukkan nama Buniani Buniani saja belum diadil Buniani saja tidak pernah dimintai Keterangan Atas perkara Ahok Satu kalipun tidak pernah dipanggil Ya Dan tidak pernah dijadikan saksi Nah ini kan Jaksa harusnya berdasar Gak boleh begitu Mau bagaimana Apa namanya Dia menuntut Untuk meyakinkan hakim Artinya asal-asalan Sebelumnya Jaksa penuntut umum Ini sudah Sudah terlihat Dan ada gelagat Yang Masyarakat kan Cerdas menilai Baik Ya Seperti misalkan Delay karena kemudian Ditunda Karena alasan Belum selesai mengetik Hal-hal begini Ini akan Mencederai rasa keadilan Di masyarakat Baik Saya ke Pak Ahir Pak Ahir Apakah penempatan Atau penyebutan Nama Buniani Baik oleh JPU Pada kamis Pekan lalu Maupun tadi pagi Oleh Pak Ahok Dan penasaran hukumnya Bisa diterima Secara logika hukum Yang harus dilihat Muncul nama ini Kapan Apakah ada Ketika pemeriksaan Saksi dari awal dulu Disebut gak nama itu Jadi Mulai dari ketika Pemeriksaan Di BAP dahulu Dimunculnya dari awal Atau di tengah jalan Kalau dari awal Ini kan bisa saja Seseorang saksi Menerangkan Bla 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 Itu tidak hal yang Ada lumrah Tetapi kalau tidak ada Saksi yang mengatakannya Kak Ren Teten Dari awal Muncul-muncul Di tengah jalan Ada Walaupun mungkin Persoalannya tentang Pak Bunyani Ini kan persoalan Tersendiri Jadi jangan dicampur Adukan Persoalan menurut saya Seperti itu Lihatlah dengan jernih Jika tindakan Pak Bunyani Ini kan sudah dilihat Proses hukum Serahkan itu Juga Pak Ahok Kan dinilai juga Kalau tidak Tidak mungkin juga Jaksa membawa Proses ini ke pengadilan Ini kan ada Persoalan yang tersendiri juga Apakah ini ada Kausalitas atau tidak Itu kan lain persoalan Artinya kalau kita berbicara Soal pribasi ini Tidak akan ada asap Kalau tidak ada api kan Artinya kalau misalnya Kita Tadi Pak Ahian mengatakan Seperti itu Artinya tanpa Bunyani mengupload Video itu pun Sebenarnya kasus ini juga bisa Menggelinding sampai ke pengadilan Seperti itu Pak Ya bisa saja kan ada orang lain Ini kan kebetulan Saya tidak tahu persis Apakah memang karena Pak Bunyani ini Yang menyebabkan Kasus bergulir Atau ada lagi lain Tidak orang tahu Informasi itu Itu yang saya tidak Mempunyai data Tentang itu Ya dari manapun Persoalan yang ada Yang diselidiki Adalah kalau Bunyani kan Mungkin mengenai Masalah ITE ya Dirasakan Diregikan itu Ya proses secara hukum Kalau tentang Pak Ahok Kan ada yang Didakwakan Dirasakan Ada diduga melakukan Tindak pidana penodaan agama Dan penghinaan Terhadap suatu golongan Proses juga ini Mana sih yang terbukti nanti Jadi hal ini menurut saya Jangan kita Campur adukkan Tidak Menjadi sesuatu Yang bukan Mengenyampingkan Tidak bisa mengenyampingkan Kasus Pak Ahok Karena ada Uploadan dari Pak Bunyani ini Tadi itu tidak bisa Jadi dilihat Diperiksa dua-duanya Karena dua-duanya Sejarah berjalan Dalam proses hukum Mari kita ikuti itu Artinya tidak relevan Memasukkan nama Bunyani Dalam sebutan Di jaksa Dalam tuntutan Iya ini ada gak Dari awal Kalau tidak ada Dari awal Ini kan orang bertanya-tanya Kenapa muncul Kan seperti itu Baik Sebetulnya ini kan Apa perlu itu Dikemukakan Tapi kalau Kalau seorang Yang membela Terutama terhadap Jaksa penuntut umum ya Kalau terhadap Terdakwa Itu apapun Dalam pembelanya Sih boleh-boleh saja Membelah diri sih Boleh-boleh saja Tapi yang agak bertanda-tanya ini Kalau sekiranya JPU ini Tidak ada di BAP Dari awal Tahu-tahu Di dalam reguisitornya Muncul itu Itu masyarakat Akan bertanya Ini dari mana Datangnya Kenapa gak dimunculkan Dari awal Tadi penasihat UPH juga mengatakan Kenapa tidak dipanggil Ini kan banyak Kenapa-kenapanya Nah inilah kita Menghimbau sebetulnya Terutama penegak hukum ya Hindari Kurangi minimal silah Kenapa-kenapa-kenapanya itu Sehingga masyarakat Tidak membawa Persoalan ini Kerana di luar hukum Jadi bisa juga Bergulir persoalan ini Pan Arman Apakah ada motivasi Penyebutan Nama Buniani ini Sehingga bisa mendapatkan Atau bisa menyebabkan Sesuatu yang akhirnya nanti Bisa menjadi masalah baru Di luar konteks hukum Ya begini Sebenarnya gak ada masalah Jadi Pak Ahok itu Gak ada masalah Dia dari Jamannya Waktu jadi Bupati juga Di Belitung Juga pernah Seperti itu Tapi kan tidak ada Orang yang protes Tiba-tiba Ini masalahnya Ada tenggang waktu Ya tenggang waktu Sudah sembilan hari Dan itu sudah masuk ke Youtube Itu tidak ada Satupun Orang yang Yang menilai Itu video Tiba-tiba Tiba-tiba Nongol Nah itulah yang dibikin Permasalahnya Akar masalahnya Kan dari sana Ya kan Lalu ada pihak lain Menangkap Wah ini pengginaan ini Kan ada pihak lain Kan begitu masalahnya Dibikin rame Apalagi suasana Mopilkada Ya kan Mopilkada kan Bermacam-macam cara Ya kan Gak bisa ngantem sini Hantem sini dong Kan begitu Ya kan Nah inilah Akhirnya jadi masalah Diperbesar Akhirnya didesak Itu Ya kan Akhirnya jaksa bikin Ini yang gak wajar-wajar Karena saya lihat Tepat banget Bikin ininya Jaksa dan segala macam Ini kan Kena didesakan Desakan tadi ini Ya Bagi Pak Haug Dihadapin saja Karena dia merasa Gak menghina agama Memang kita lihat Gak ada unsur penghinaan Di sana Gitu Pak Haug Ketika Ketika saksinya dihadirkan Di persidangan Di Kementan Maupun Di PN Jakarta Pusat Yang menjadi tempat Sementara PN Jakarta Utara Waktu itu Mengatakan saksi Tidak ada yang melihat Secara langsung Ketika itu Pak Haug Berbicara di Pulau Pramuka Di September 2016 Apakah hal ini Bisa Merupakan Runtutan Terkaitnya Nama Bunyan Di dalam kasus ini Pak Iya Kalau mengenai Tidak ada Melihat langsung Di sana Ini kan yang perlu Kita lihat nanti Bagaimana pendapat Hakim terhadap Saksi ini tadi Apakah langsung Di atas Atau dia bisa Melihat sesuatu Karena ini Sekarang ini kan Terjadi perkembangan Teknologi ya Dengan Youtube Dengan segala macam Orang melihat Dari itu bagaimana Bisakah itu Dikatakan juga Dia melihat Karena di undang-undang Juga gak ada Katakan saksi itu Menyelihat langsung Kan tidak ada ya Melihat Mendengar Mengalami sendiri Tidak ada juga Kata langsung Seingat saya gak ada Di situ Nah ini bagaimana Nanti Saya ingin itu Dalam segi akademisi Lihat Bagaimana Ini kan dipersoalan oleh Pihak penelitian hukum juga Tidak ada Saksi fakta Harus langsung Ini yang kita lihat Bagaimana dalam Kasus yang kayak beginian Ini tadi Karena ada perkembangan Teknologi Dia tidak ada di tempat Tapi dilihat Nah yang dilihat itu Kalau saya tidak salah Pak Ahok mengatakan Iya itu pidatonya Betul Ini bagaimana Saya itu yang ingin saya lihat Dalam segi hukum Bahwa terlepas nanti Salah atau tidak salah Itu persoalan Kalau terbukti Pati salah Tidak terbukti unsur Dia bebas Tapi bagaimana pendirian Ini adalah persoalan Perkembangan tersendiri Dalam kasus itu Baik Pak Altun Ketika kalian anda Pak Buniani Mengunggah video Pak Ahok Di Kepulauan 1000 September 2016 Dari mana Awal asal-muasal Pak Buniani mendapatkan Materi Pak Ahok itu Ya Jadi saya cerita Ini kronologis ya Sedikit Jadi Ketika Pak Buniani Mengupload Itu kalau tidak salah Tanggal 6 Oktober ya Nah 5 Oktober itu Itu sudah ada Upload yang sejenis Dan malah lebih keras Apa isi uploadnya Isi uploadnya adalah Video Yang di Kepulauan 1000 Tapi dengan durasi yang 30 detik Artinya bukan video dari Pemprov DKI Jakarta Video dari Pemprov Hanya disunting Bukan diedit ya Lainnya Disunting Isinya tetap Hanya durasi waktunya Dipotong waktunya 30 detik Ya diedit Beda Beda dong ya Beda Beda disunting sama di Beda Kalau diedit itu Isinya dirubah Kata per kata Enggak Kalau diedit kan dikurangin Beda biasanya Itu disunting Waktu durasinya dipotong Disunting Bukan diedit ya Itu videonya disunting Waktunya Tapi bukan oleh Pak Budiani Sudah banyak bermunculan Saya kumpulkan bukti Kurang lebih 10 akun Mengupload video Mengkritisi tentang Perkataan Pak Ahok Di Kepulauan 1000 Isinya keras Wah ini Manis agama Kacau Dan lain sebagainya Ada 10 Setelah itu tanggal 6 Masuk Karena masuk Jam kosong-kosong Artinya Pak Buni Upload dia Pak Buni upload Mengambil upload Video durasi 30 detik itu Dari akun namanya Media NKRI Ya Dia mengupload ulang Mengupload ulang Tanpa mengedit Ataupun Menyunting Tanpa mengedit Tanpa menyunting Dia mengambil dari Facebook Jadi mentah Apa yang ada disitu Yang ada di Media NKRI Dia upload ulang Media NKRI Artinya di NKRI Sudah di edit juga ya Sudah Jadi bukan Buni Ani Buni Ani tidak mengedit Ataupun menyunting Dia upload Dan dia berikan caption Karena dia ulang-ulang Tonton Ah ini ada yang Tidak benar dirasakan Wajar Sebagai warga negara Punya hak Menyampaikan pendapat Dan kritis terhadap Pemimpinnya Ya kan Dia berikan caption Ini penisaan agama Tanda tanya Tanda tanya Di bawahnya Bapak-bapak Ibu-ibu Blah-blah-blah Dan lain sebagainya Ya Tadi Yang soal Jadi polemik itu Pakai Kata pakai Dan tidak pakai Itu hanya mengutip Dia mau ngomong Apa saja Tidak sesuai video Gak apa-apa Wartawan saja Dan memberitakan Ya Kalau bukan Itu transkrip Kan mengutip Hanya beberapa saja Yang diambil Sahas saja Tidak apa-apa Bawahnya Paragraf ketiga Dia tulis Akan ada sesuatu Dalam Video ini Gitu Dia merasakan Ada Asumsi ke depan Bahwa ini video Bermasalah Itu saja yang dilakukan Setelah itu Kenapa ini menjadi besar Ini Ya Kuat dugaan Biangkeroknya adalah Saudara Gunturomli Karena Gunturomli ini Meng-capture video Buniani Dan Diviralkan Di bawahnya Ditulis caption Ini adalah provokator Dan pengharap Baik Soal Tersebut bisa kita Bedah lagi Nanti di segmen selanjutnya Dan Bapak Bisa Kami terus mengundang Anda Untuk berpartisipasi Langsung dalam dialog kita Pada malam hari ini Dengan tema Penisitan agama Salah siapa Kalau diseluruh telpon Di nomor 021-392-7456 Dan kita Jenda sejenak Ayus Prime Akan segera kembali Terima kasih